Komedian Marcelo Yudianto, Kamis 7 April 2022, menjalani pemeriksaan di Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Kehadiran Marcel untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait pembelian sebanyak 76 konten pornografi milik Gusti Ayu Dewanti alias The Only Fans. Namun, banyak yang mempertanyakan apakah membeli konten dewasa bisa dipidenakan? Hal tersebut langsung dijawab oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan. Tindakan yang dilakukan Marcelo tidak dibenarkan. Selain itu, polisi akan terlebih dahulu mendalami kesaksian dari Marcelo Yudianto. Marcelo ya, hari ini sudah datang memenuhi panggilan penyidik. Kemudian sedang dilakukan pemeriksaan. Statusnya masih saksi. Ya, kaitannya tentunya teman-teman juga sudah paham ya, kaitannya dengan adanya beberapa konten yang dimiliki saudari Dea. Yang dimana memuat video dan juga beberapa gambar, memuat gantungan pornografi yang dibeli oleh saudara Marcel. Belum tahu nanti di Trisadu ya hari ini. Tapi ada pasalnya nggak sih Pak, kalau untuk membeli konten video pornografi, Pak? Iya, kan itu tidak dibenarkan ya, kaitan dengan itu. Ya tentunya nanti penyidik akan memeriksa dulu kaitan dengan semua keterangan yang diberikan oleh saudara-saudari Dea. Dan juga beberapa orang yang diambil keterangan sebelumnya kaitan dengan apa yang dilakukan oleh saudara Marcel ini. Terima kasih sudah menonton!